Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz, ini benarkah dari saat kita hidup ya? Nah kita bisa melihat tipe keluarga yang bisa sehidup semati. Nah apa saja ciri-cirinya gitu Pak Ustadz? Mau tanya itu. Memang sudah punya keluarga? Hah? Pertanyaan, Ustadz Mancilak. Kalau di sinetron udah ada, tapi dalam kehidupan nyata belum. Jadi sampai sekarang belum ada. Terus gimana omongin tak mati sekeluarga? Baik. Masya Allah akan bagus sekali pertanyaannya Mas Dika, Mas Biknad, Ustadz Maulana, Ustadz Saam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Pertanyaannya adalah, apakah ada ciri-ciri keluarga atau rumah tangga yang bisa sehidup sesurga? Itu pertanyaannya ya. Baik. Saya jawab pertanyaannya dengan jawaban, pasti bisa dan pasti ada. Masya Allah. Keluarga itu harta yang paling berharga yang bisa mengantarkan setiap keluarganya masuk ke dalam surga. Rumah tangga adalah tangga berharga yang bisa mengantarkan pasangannya satu sama lain masuk ke dalam surga. Apa di antara cirinya? Satu, keluarga itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama. Iman menjadi basic fundamental yang ada di keluarganya. Dua, keluarga itu menitihari menata waktu yang ada dalam kesibukan amal soleh di keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di Quran surat aradu ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwazihim wa zurriyatihim. Ada surga namanya surga adhan. Yang Allah siapkan untuk mereka yang soleh. Dari siapa? Dari orang tuanya? Dari pasangannya? Dari anak-anaknya? Jadi nanti kalau kita mau reunian di surga, mau kumpul lagi di surga, maka jadi orang tua yang soleh, jadi pasangan yang soleh, jadi anak yang soleh. Karena itulah yang akan mengantarkan rumah tangga, keluarga berkumpul nanti di surga. Maka konsepnya rumah tangga atau keluarga yang baik itu bukan yang menuntut tapi yang menuntun. Bukan yang memukul tapi merangkul. Bukan mengejek tapi mengajak. Bukan menyakiti tapi mencintai. Bukan mengintimidasi tapi menginspirasi. Itulah keluarga yang saling bukan saing. Saling dalam kebaikan, saling dalam amal soleh. Itu akan mengantarkan kita sehidup sesurga dengan keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin.